Halo sahabat semuanya, kita jumpa kembali Kali ini kita ada di perumahan Kota Usata Jemubur Nah ini kita ada di salah satu klusternya gitu Nah kali ini kita pengen membuat rekaman yang sangat-sangat sederhana ya Jadi ini ceritanya kan saya jalan kaki lewat sini gitu Nah saya lihat itu ada beberapa pohon kelapa sawit gitu yang di pinggir perumahan Nah cuma ini ada satu pohon sawit yang menurut saya sih cukup ajaib ya Nah ini biasanya pohon sawit kan kayak gini ya Tinggi gitu, nah terus buahnya itu ya kita lihat Jauh dari tanah gitu ya, beberapa meter dari tanah Nah cuma pas saya lihat di sebelah ujung sana Itu ada hal yang menurut saya sih luar biasa Nah ini kita coba jalan ke tempat pohon sawit yang saya anggap luar biasa ini Menurut saya sih ajaib Karena ini Apa nanti kita lihat ya ajaibnya seperti apa gitu Nah ini kita sebentar lagi sampai ke lokasi pohon kelapa sawitnya Nah ini pohon kelapa sawitnya kan masih kecil banget gitu Masih kecil tapi rupanya udah berbuah ya Nah ini kita lihat nih Buahnya itu ada di ya boleh dibilang di tanah ya Yang paling atas itu malah hampir di dalam tanah gitu Ini masih pendek sekali sudah berbuah ini Nah ini kita coba bersihin ini ya biar kita bisa melihat buah dari kelapa sawitnya gitu Nah ini kalau kita lihat sih buahnya itu ada beberapa kerombolan gitu Enggak hanya satu ini Satu, dua, tiga, empat, lima Wah banyak ya ini ya Ini yang dari sini aja ada lima tangka atau lima kerombolan buah Ini buah kelapa sawit Mungkin di atas sana juga ada Cuman kita enggak bisa lihat nih Ya udah ini kita bersihin ini ya Daun-daun yang menutupi buah kelapa sawitnya Nah ini udah merah Jadi biasanya kalau kelapa sawit yang sudah merah ini malah yang sudah Boleh dibilang agak matang gitu ya Karena kalau yang belum matang itu Kalau enggak salah malah yang agak hitam Ini kita ambil bisa Nah ini kita coba ambil beberapa buah yang lain gitu Nah ini kita dapat lagi nih satu Apa namanya buah kelapa sawit Tapi hati-hati ya ini rupanya yang di ujung dari buah kelapa sawitnya itu agak tajam nih Tangan saya tadi agak terasa agak sakit juga ini rupanya Jadi hati-hati ya kalau kita Ini kayak agak berduri gitu Buah kelapa sawitnya Nah ini kita coba ambil beberapa buah lagi Nah rupanya yang lain masih agak susah diambil Nah ini kita coba lagi ya Jadi kita tadi cuma dapat dua buah kelapa sawit Ini saya mau ambil yang lain kok masih keras gitu ya Nah ini saya enggak tahu sih normalnya itu Buah kelapa sawit itu bisa berbuah di Di nempel di tanah gini Ini normal apa enggak ya Karena biasanya saya kalau lihat Kelapa sawit itu buahnya sudah agak tinggi Ada ya kadang 1 meter 2 meter gitu ya Ke atas gitu Ini kok mepet banget sama tanah gitu Makanya ini saya buat rekaman video Judulnya itu Pohon Pohon kelapa sawit ajaib Buahnya di tanah ya Dan masih kecil tapi sudah berbuah gitu Nah ini Saya lupa dulu yang nanam Kelapa sawit disini itu siapa Saya lupa Mungkin salah satu warga disini Dulu ada yang Atau ngelempar Kelapa sawitnya Biji kelapa sawitnya Terus tumbuh gitu Atau gimana saya lupa Nah ini yang bagian yang hitam Ini yang buah yang masih Agak muda itu Saya ambil juga susah ini Nah ini yang di atas ini kan Yang warna hitam Terus yang bawah kan Warna merah Jadi logikanya kan lebih tua Yang warna merah Dari yang warna hitamnya itu Nah ini Pengalaman Termasuk unik ya Jadi kemarin kan ceritanya Pas kita mau Kita jalan gitu Lewat sini Saya lihat belah Ada Buah kelapa sawit Yang pendek banget gitu Dinempel di tanah Sudah berbuah Ya nah ini Ini aja ya Sekedar untuk Rekaman Untuk nambah-nambah Informasi Nambah Ya untuk hiburan ya Monggo kalau yang Tahu Kalau buah Kelapa sawit itu Emang Pas dari kecil Kini udah berbuah Atau ini Emang Kejadian yang khusus ya Monggo buat yang tahu Info mengenai Buah Atau pohon Kelapa sawit Monggo kalau mau Nulis komentarnya ya Gimana Informasi mengenai Pohon Kelapa sawit Nah ini pohon Kelapa sawitnya kan Belum besar Ini masih Kecil-kecil gini Tapi Udah berbuah Gitu Ya seneng juga ya Kita Kalau pohonnya Ngelet pohon Gini Rasanya seneng Gitu Apalagi kalau Ada buahnya Cuman sayang kita Nggak bisa Atau belum bisa Memanfaatkan Buah Kelapa sawitnya Itu Dipakai untuk apa ya Paling ya Terbuang Gitu aja sih Biasanya Nah ini Situasi Lokasi Pohon sawitnya Itu Berada Oke ya Kira-kira Ini aja Rekaman Kita Kali ini Rekaman yang Sangat Sederhana Mudah-mudahan Rekamannya Ada manfaatnya ya Nah kali ini Rekamannya Mengenai Pohon kelapa Sawit ajaib Yang sudah Berbuah Meskipun Masih kecil Dan buahnya Nempel dengan tanah Oke Mudah-mudahan Rekamannya Ada manfaatnya Terima kasih Buat yang sudah Menonton Video ini Thanks for Watching Thank you Thank you Bye-bye Cheers Terima kasih Sampai jumpa